Tipsnya buat teman-teman, satu, buatkan tekad, jangan pernah takut. Gagal itu bagian dari belajar, itu simple memang, itu krisel. Tapi, kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau menerima kegagalan, bagaimana kita bisa menilai ketika keberhasilan kita ada di mana. Jadi, jangan pernah takut gagal. Beda, kalau yang tayaki nggak pake, kalau yang make up di kanan di susu biar lebih encer aja. Kasih air, Pak? Iya. Ini hari ini dipikir berapa, Pak? Hari ini tadi baru 3. Berapa gelap? Iya, tapi kalau habis nambah lagi. Bikir lagi gitu ya. Kalau ini adonan yang apa? Ini nanti buat EQ. Jadi single parent itu yang akhirnya bikin saya, tadinya kan saya itu online, MLM, jadi reseller, yang saya bisa kerjakan di rumah, gitu loh. Yang saya bisa kerjakan di rumah karena saat itu anak masih kecil. Nah, dari situ tuh ya perjuduhan cukup. Tapi kalau saya stuck di situ, ini tidak akan bisa mencukupi lagi. Karena anak semakin besar, butuhnya semakin banyak, gitu mas. Nah, beraul dari situ, saya harus jadi single parent dan itu harus jadi titik-titik beratnya saya dan titik baliknya saya untuk berani buka ini. Padahal sebenarnya buka ini tuh ada rasa takut, iya rasa takut. Karena investnya nggak kecil, kan? Harus menguras tabungan juga, gitu loh mas. Nah, ini topinya apa aja, Pak? Ini ada maca. Maca? Iya, karamel, karamel, red velvet, red velvet, terus? Ringgol, terus ringgol, terus ini sausnya apa aja, Pak? Ini ada blueberry, ada karamel, ada coklat. Oke, tiga ini ya? Iya. Ini ada kacang, ini oreo, ini caca, ini makarung. Ini topinya boleh milik dibes? Iya, yang ini free. Oh, yang ini free? Yang ini free? Free, ini tambah 2 ribu. Oh, tambah 2 ribu, ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah. Saya pemilik usaha South Suite yang berada di Kampung Langanastren, Pasar Suri Langanastren. Senang sekali kali ini punya kesempatan untuk cerita-cerita bareng teman-teman semua tentang awal mula berdirinya South Suite sebagai pelopor pertama wafel tayaki yang ada di Street Food. Ini baru berjalan hampir 1 tahun. Tadi kan kalau di mall harganya bisa sampai 40 ribu, 45 ribu gitu. Tapi kita coba olah, kita coba cari bahan-bahan yang premium, tapi tetap kualitasnya terjaga, baik, dan kita bisa jual dengan bahan murah. Itu aja sih konsep dasarnya. Kita pengen makanan yang ada di mall itu ada di free food. Jadi biar semua masyarakat itu bisa nyoba. Ini berapa menit biasanya kalau masak? Dengan 3 menit ya. Oh, 3 menitan ya. Ini kalau gini dibulat-balik gak sih, mbak? Iya. Oh, dibulat-balik ya. Itu udah setengah matang. Oh, ini dibulat-balik ya. Ini udah matang. Ini udah matang. Ini udah matang ya. Ini udah matang ya. Ini udah matang ya. Ini udah matang ya. Oh, udah matang ya. Lepas dimasukkan kepek ya. Iya. Cik Gunting biar apa, mbak? Biar rapi. Biar rapi? Biar cantik. Biar cantik ya? Iya. Iya. Abis ini biasanya diapain? Biar pengukuran. Kalau orang muda, kasih topping. Oh, tapi ini standarnya ini ya? Kasih apa itu? Pengukuran. Oh, pengukuran. Nanti habis ini kasih estim, baru topping. Oh, sesuai dengan request pembeli ya? Jadi, awal mula tuh bagaimana? Kita harus yang, Mereka silahkan 15 ribu dapet ice cream, dapetnya-dapetnya. Ya, memang kita harus aktif di lapangan langsung. Gitu. Sampai pada akhirnya, apa ya ini yang bisa bikin, akhirnya masyarakat tuh yakin mau beli. Karena takutnya mereka sudah berkebranding dengan barang mall. Harganya mahal gitu. Walaupun kita sudah tulis nih di menu harganya 15 ribu. Tapi mereka masih nggak yakin gitu loh mas. Nah, akhirnya kita gunakan media sosial nih, untuk media promosi. Mau tambah topping? Mau tambah topping? Gak. Gini aja. Nakaron? Iya. Gini aja gitu ya. Untuk awal buka jualan itu, masing-masing latihan lagunya berapa? Kita ngitungnya peradonan. Berarti awal mula itu starting 5 kilo. 5 kilo? Iya. 5 kilo jadi? 5 kilo itu sekitar, 1 kilonya itu 14 pieces. 14 pieces? Iya. Sekarang itu untuk rata-rata nonsense-nya itu gila-gila sampe yang berapa menit perharinya? Perharinya. Perharinya sekarang ini di angka ya, hari biasa itu 2,1, 2,3 itu hari biasa. Kalau weekend itu bisa 3,5, 3,8. Ya, weekend. Weekend itu berarti Jumat, 1, Minggu lah ya. Untuk modal awal mbak saran bangun usaha ini tuh total itu berapa? 19 sampai 20 juta. 19 sampai 20 juta. Iya. Karena itu udah semua. Iya. Sama grupaknya. Sama grupak balik modalnya itu berapa lama sih? 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Iya. Dengan perhitungan pasar yang standar ya mas. Bukan yang high season. Seperti liburan atau ini. Enggak. Tapi standar. Pasar standar. Harian gitu. 4 sampai 5 bulan. Awalnya sih bingung ya mas. Aduh aku harus gimana nih. Sudah mulai menjamur. Sudah mulai banyak pesaing. Otomatis dan mereka itu ngeduplikatnya banget. Jadi seolah-olah itu adalah cabangnya kami. Gitu. Padahal itu sangat-sangat beda. Bukan bagian dari South Sweet. Nah pada akhirnya kita yang harus kreatif. Bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi baru. Seperti kita ganti topping. Terus kita kasih warna. Kita kasih isiannya yang berbeda. Ais krimnya dengan banyak varian. Ada pilihan rasa untuk ais krimnya. Gitu-gitu mas. Jadi kita harus aktif apa sebenarnya yang sekarang masyarakat mau. Gitu. Jadi harus up to date dengan pangsa pasar. Harapannya sih kita bisa menguasai pangsa pasar Jogja mas. Gak cuman di selatan aja nih. Kita bisa ke tengah, ke utara. Bahkan nanti bisa sampai luar kota, luar pulau. Keinginan pribadinya sih sebenarnya untuk lebih mencejah terakan karyawan-karyawan mas. Karena mereka ini kan masih anak-anak. Anak-anak itu maksudnya mereka baru lulus SMA. Terus pada akhirnya mereka tidak kuliah dulu. Mereka mau bekerja dulu. Untuk ngumpulin uang, bisa kuliah. Nah harapannya itu saya bisa jadi penolong mereka. Untuk mereka bisa meneruskan keinginan mereka di dunia pendidikan. Gitu.